Empat tahun menekuni seni enggrafing atau seni pahat di atas slogam, seorang pemuda ditulungagung kebanjiran pesanan. Enggrafing yang diaplikasikan pada korek Zippo tersebut banyak dipesan oleh para penghobi serta kolektor Zippo dari berbagai daerah di Indonesia. Sejarah otodidak dan belajar dari internet, Joko Santoso, seorang penghobi korek api Zippo dari desa Ngeranti, Kejumatan Boyolang, Tulungagung, mulai menekuni seni enggrafing logam sejak sekitar 4 tahun yang lalu. Joko yang juga bergabung dalam komunitas Zippo mulai belajar memahat di atas lempengan logam untuk dijadikan emblem, kemudian diteruskan di atas media korek api Zippo. Kerumitan dalam mendesain dan memahat yang harus detail menjadi faktor utama kesulitan di dalam seni enggrafing Zippo. Sehingga, tidak banyak seniman di Indonesia yang menggeluti seni enggrafing Zippo tersebut dan menyebabkan seni enggrafing Zippo ini nyaris tanpa pesai. Mengerjakan secara manual, dalam sebulan Joko hanya mampu menyelesaikan garapan paling banyak 3 buah Zippo. Untuk mengukur sebuah Zippo, paling tidak membutuhkan waktu hingga 1 minggu. Buah dari ketekunan dan ketelatenan selama 4 tahun tersebut, seni enggrafing Zippo karya Joko telah banyak dibeli dan dipesan melalui media online dari berbagai daerah di Indonesia. Ini seni enggrafing. Bisa dikatakan seni ukiran. Mengukir dengan media logam. Ini yang untuk menjadikan media apa ini? Untuk saya ini fokus di media korek api Zippo yang berbahan dasar logam. Kenapa mas memilih di kreasi di media korek api? Ya, karena sebelumnya saya berkecimpung di dunia Zippo bersama teman-teman komunitas Zippo. Jadi, berawal membuat emblem dengan hand-enggrafing, terus saya berpindah ke media langsung di Zippo-nya. Sejak kapan mas ini menempuni hand-enggrafing? Sampai sekarang mungkin kurang lebih 3 atau 4 tahun. Enggrafing Zippo, karya Joko Santoso, per unitnya dibanderol minimal 1 juta rupiah, tergantung kerumitan gambar yang dikerjakan. Selain itu, dia juga melayani jasa enggrafing Zippo dengan biaya minimal 500 ribu rupiah per buah. Dari Tulungagung, Agus Budianto melaporkan.